PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60 DAN NOMOR 70 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH MEMANCING REAKSI MAHASISWA DI BALIK PAPAN MEREKA YANG JUMBLAHNYA PULUHAN ITU MENDATANGI KANTOR KPU Para mahasiswa mengaku mereka merupakan aliansi penyelamat demokrasi Mereka mendesak agar KPU mengawal putusan MK yang dituangkan melalui PKPU NOMOR 10 Tahun 2024 Para mahasiswa ini memastikan akan terus mengawal penerapan aturan tersebut di Kota Balikpapan Kami datang ke KPU, kami sebagai aliansi masyarakat penyelamat demokrasi Ingin menyampaikan bahwa hari ini KPU Kota Balikpapan turut mengawal putusan MK nomor 60 dan 70 Yang tertuang pada PKPU nomor 10 Tahun 2024 Nah kami sebagai aliansi masyarakat penyelamat demokrasi Menyampaikan bahwa kami sebagai masyarakat Kota Balikpapan turut mengawal Dan mendukung demokrasi yang berintegritas di Kota Balikpapan Kepastian bahwa KPU sangat mendukung putusan MK itu ditegaskan oleh Ketua KPU Prakoso Yudho Lelono Hadirnya sekelompok mahasiswa di KPU ini kian membuat KPU lebih bersemangat Namanya gitu ya Nah jangan terlalu paham dulu Hadir sore hari ini mereka di kantor KPU untuk menyampaikan dukungan Betul dukungan kan? Iya Terkait pelaksanaan putusan MK nomor 60 dan 70 yang tertuang dalam PKPU 10 Tahun 2024 Seperti itu Perlu diketahui semuanya Tadi kami sudah sampaikan bahwasannya sejak tanggal 25 itu sudah dilaksanakan Usai diberi kesempatan untuk berdialog Para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib Amir Hamzah dan Puniran melaporkan dari Balikpapan Terima kasih Terima kasih